10.300 meter persegi Lantainya 8 Dengan tambahan 1 lantai Untuk gedung tidak Yang terobat ini adalah Balai Rum Tangan 48 Dan penggunaannya Lebih ke arah gedung terbangunan Jadi digunakan untuk Kegiatan wisuda Kemudian digunakan untuk kegiatan Eksibisi, pameran Ui Tidak akan menyewa lagi di luar Seperti pada tahun-tahun yang lalu Tapi karena kemarau yang amat panjang Susut tinggal 15.000 meter Dan 1,5 meter Mudah-mudahan di tahap kedua Bisa kita selesaikan danao ini Jadi danao ini fungsinya adalah Untuk klien visual Juga untuk dainasi lingkungan Sumbernya adalah limbahan dari gedung sekitarnya Dan dari irigasi Daerah Cekok, Latam Kemudian dari 120 hektare ini Kita membagi-bagi menjadi 5 sektor Yang di sekitar rektor ini adalah Sektor pusat Sektor 1 Kemudian nanti kita akan lihat Sektor-sektor berikutnya Di sebelah kiri adalah masjid Jadi rumah ibadah masjid Luasnya adalah 3.200 meter pesisi Dengan kapasitas 4.000 jamahan Jadi ini sudah digunakan 4 kali bayang Jumat Dari dua lantai Kemudian kalau bapak-bapak melihat Memang upaya dari lembaga teknologi Sebagai perancang Mengupayakan suatu citra Arsitektur tradisional Indonesia Jadi inilah yang diupayakan Di kampus baru kita ini Sektor kedua Di fakultas-fakultas sosial Jadi gedung fakultas hukum ini Berantai dua dan empat Luasnya adalah 7.600 kata persegi Dengan jumlah matiswa 1.400 matiswa Fakultas hukum menginginkan Suatu bentuk yang seimbang Sesuai dengan simbolis dari fakultasnya Yang tengah ini adalah gedung pimpinan Yang di tengah gedung pimpinan Dengan administrasi Di kiri kanan adalah gedung kuliah Dan gedung jurusan Patung yang terlihat adalah Patung Prof. Jokor Kutono Pendiri dari fakultas hukum Kemudian di belakang dari gedung pimpinan Adalah gedung perpustakaan Dan gedung kebangunan Fakultas yang kedua Di fakultas-fakultas sosial Adalah fakultas psikologi Jadi di sebelah kiri kita adalah fakultas psikologi Juga terdiri dari dua dan empat lantai Luas fakultas psikologi adalah 1.500 meter persegi Dengan jumlah matiswa 604 jurusan Kemudian komposisinya juga sama dengan fakultas hukum Terdiri dari gedung pimpinan Gedung-gedung jurusan Gedung perpustakaan Dan gedung kegiatan masif tua Yang di tengah ini yang dua lantai adalah Libikul Di kiri kanannya adalah gedung-gedung kuliah Dan gedung-gedung jurusan Jadi seluruh area di fakultas Di kampus baru ini Sudah berjalan Sejak tanggal 7 September Setelah fakultas psikologi Kemudian kita sampai ke fakultas yang ketiga Adalah fakultas isik Ilmu sosial dan ilmu politik Luas dari fakultas isik ini adalah 7.600 meter persegi Terdiri dari tiga dan empat lantai Jumlah mahasiswanya adalah 1.700 orang Dengan 8 jurusan Yang tipikal Di sebelah kiri dan kanan Adalah gedung kuliah jurusan Sedangkan di tengah Seperti yang tadi Adalah gedung pimpinan dan administrasi Kemudian untuk parkir Di sekitar bangunan ini adalah Parkir staf pengajar dan karyawan Seberang di sebelah kanan Bapak-bapak dan umum Jadi memang dipisahkan Lokasi parkirnya ini Yang keempat yaitu sastra Fakultas sastra luasnya adalah 12.800 meter persegi Jurusannya ada 14 Maksiswanya ada 1.400 Jadi fakultas-fakultas sosial ini Adalah berdolan dari Kampus Rawamat Seluas 192 hektare Jadi untuk pengijauan ini Kami sudah mulai dibantu oleh Departemen Kehutanan Kemudian juga oleh Dinas Pertanian DKI Dan rencananya juga oleh Pemda Jawa Barat Jalan ekonomi Jadi luas fakultas ekonomi Rencana keseluruhannya adalah 21.600 meter persegi Yang baru dibangun adalah 1.000 meter persegi Berupa hidung terbangunan Kencangannya Tahun depan Tahun anggaran 889 Sisa dari Fakultas ekonomi ini Akan diselesaikan Sejujurnya Fakultas ekonomi Mempunyai 3 jurusan Jumlah mahasiswanya Sekitar 1.500 Masihwan Fakultas teknik adalah Salah satu fakultas Yang indah dari Salengka Luas fakultas teknik ini Adalah 15.200 meter persegi Kemudian jumlah mahasiswanya Sekitar 2.600 orang Terdiri dari 2 dan 4 lantai Jurusan di Pakultas teknik Adalah 6 jurusan Yang 2 lantai adalah Gedung pimpinan dan administrasi Kemudian di kiri kanannya Yang titik adalah Gedung-gedung jurusan Satu blok adalah Gedung jurusan Di belakang yang 4 lantai Adalah gedung laboratorium Dan di depannya adalah Gedung Staff pengajar Jadi bapak-bapak melihat bahwa Tiap-tiap fakultas Menginginkan 2 bentuk yang Tersendiri Yang memang digambarkan oleh Tiap-tiap artiteknya Di depan Fakultas teknik ini juga Dibangun oleh Lembaga teknologi Belakangan bapaknya adalah Batak Sebelah barat kampus Yaitu kampus Atau mulai dilaksanakan Pembangunannya Sediri dari 4 jurusan Luasnya adalah 8.000 meter persegi Sekarang juga masih dalam Tahap perkembangan yang kedua Jadi di sebelah kanan ini Ini adalah gedung politeknik Ini adalah gedung politeknik Ini adalah fakultas MIPA Matematik dan ilmu pengetahuan alam Luas dari fakultas MIPA ini adalah 14.200 meter persegi Dengan jumlah mahasiswa 1.400 orang Dan 6 jurusan Di sebelah kiri ini adalah Gedung-gedung dari jurusan Jurusan biologi dan jurusan Farmasi Sebelah gedung kuliah Tersama Jadi seluruh perkuliahan Dipusatkan di gedung yang di tengah ini Yang ada tangga-tangga Kemudian yang paling depan adalah Gedung kegiatan mahasiswa dan kantin Fakultas terakhir dari sektor 4 adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Luas bangunannya adalah 4.400 meter persegi Jumlah mahasiswanya adalah 250 orang Yang di depan adalah Bangunan kuliah bersama Dengan mengambil tema Asitektur Kalimantan Di belakang kuliah bersama adalah Gedung pimpinan dan administrasi Kemudian Bapak-Bapak melihat bahwa Setiap Fakultas mempunyai 1 gardu Jadi UI di sini mempunyai 12 gardu 1 gardu hidup dan 11 gardu hubung Jadi setiap Fakultas independen 6.000 KPA Kemudian sumber air kami mendapatkan Dari BBAM Sebesar 10 liter per detik Untuk ketujuh Fakultas yang pindah Rencananya pada saat kedua Dari peruntel Yaitu 25 taluran telpon Dan 16 taluran telpon umum Kemudian ini dibantu juga Dengan 200 PABX rencananya Untuk menyalurkan ke tiap-tiap Sibusan di tiap-tiap Fakultas Pada tanggal 5 Dengan setelah diresmikan Yang pada tanggal 5 Kita memasuki pada tahap kedua Jadi rencananya sampai tahun 1991 Jadi yang segera akan dipindahkan Atau akan dibangun adalah Fakultas Kirok-Kirang Gigi Kemudian penyelesaikan Jadi masih banyak Yang harus dikerjakan UI Pada tahap kedua ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya